hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi keluarga kita akan awal 5 dari hari ini menjadi beberapa bagian yakni pengertian komunikasi bentuk komunikasi proses unsur ruang lingkup ciri karakteristik ciri keberhasilan dan pola komunikasi nah pengetahuan komunikasi sebenarnya intinya dari komunikasi itu kan adalah penyampaian gagasan dari penyampaian gagasan informasi dari pemberi pesan ke dalam penerima pesan supaya seperti itu nah medianya bisa melalui bahasa bisa melalui telepon dan lain sebagainya ini tentunya temen-temen juga setiap hari akan berkomunikasi dengan warga dengan lingkungan dengan teman dan lain sebagainya saat ini pun kita juga berkomunikasi secara virtual nah bentuk komunikasi bedakan jadi dua teman-teman yakni komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal kalau komunikasi nonverbal itu menuruti komunikasi yang dapat disampaikan dengan berbagai cara misalkan dengan gerak tubuh, ekspresi wajah, penampilan dan sebagainya kalau komunikasi verbal itu menggunakan bahasa, intonasi, nada bicara dan lain sebagainya selanjutnya saya kejaran dulu nah proses komunikasi ada dua yakni proses komunikasi secara primer atau komunikasi secara sekunder yakni yang kalau primer itu penyampaian pikiran atau perasaan seseorang pada orang lain menggunakan lambang simbol sebagai media, media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa yang kedua yakni proses komunikasi sekunder, penyampaian pesan pada seseorang kepada orang lain dan melalui sarna sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama berupa telpon, email dan pembelajaran kita pada saat sekarang ini nah kita masuk pada teknis komunikasi keluarga teman-teman unsur-unsur komunikasi itu ada beberapa yang pertama adalah sumber komunikasi yang kedua adalah penerima, yang ketiga pesan dan yang keempat adalah media teman-teman bisa baca sendiri disini kemudian selanjutnya ruang lingkup komunikasi ruang lingkup komunikasi ada beberapa hal yakni bentuk, sifat, metode, fungsi dan tujuan bentuk komunikasi dalam keluarga adalah personal communication atau komunikasi pribadi kemudian sifat komunikasinya dalam keluarga itu verbal maupun non-verbal metodenya adalah sebagai metode informatif persuasif dan instruktif yang keempat fungsinya sebagai pemberi informasi edukasi persuasi dan hiburan yang tujuannya yaitu perubahan sosial, perubahan sika, perubahan opini dan lain sebagainya ciri khas komunikasi keluarga komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu bentuk komunikasi antar pribadi yang khas adapun ciri khas komunikasi antar pribadi yang membedakan dengan komunikasi massa jadi ciri khasnya biasanya bersifat kebetulan, tidak struktur, spontan, tidak mengajar tujuan identitasnya kurang jelas kemudian yang selanjutnya yaitu bisa sampai lalu nah ini kan tipe-tipe komunikasi yang ada di keluarga kita biasanya tidak biasanya terjadi cara kebetulan saja komunikasi yang terjadi kan tidak direncanakan sepertinya spontan dan lain sebagainya nah kemudian komunikasi atau kelompok kecil sama dengan komunikasi dalam keluarga jadi anggota-anggota dalam keluarga itu terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tetap muka dan lain sebagainya bisa teman-teman baca sendiri pada materi ini selanjutnya komunikasi antar pribadi dalam keluarga satu dilaksanakan atas dorongan dari berbagai faktor bisa faktor memberikan informasi, faktor karena kasih sayang, faktor memberi instruksi dan lain sebagainya yang kedua yaitu mengakibatkan dampak yang disengaja kemudian yang ketiga seringkali berbalas-balasan karena intensifnya atau ruang lingkupnya itu sangat pribadi itu biasanya komunikasinya terjalin secara berbalas-balasan kemudian menyatakan hubungan antar pribadi pada sedikit dua orang berlangsung dalam suasana bebas, bervariasi dan berpengaruh menggunakan berbagai lambang yang bermakna kemudian ciri komunikasi keluarga ini ada terbukaan, empati, dukungan, positif dan sama teman-teman bisa baca sendiri materi ini saya kira tidak terlalu substansi untuk dijelaskan kemudian komunikasi kelompok primer kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas kemudian dan lain sebagainya bisa teman-teman baca sendiri pada aspek ini nah jadi keberhasilan dalam komunikasi kebutuhan untuk dicintai dan berinteraksi dan kebutuhan untuk dikontrol pola komunikasi keluarga ini pola dari freire ya ini adalah orang tua membiarkan anak orang sendiri kemudian pola protektif itu sebagian dari orang tua mengarahkan mengarahkan anak-anak mereka dengan pemain yang menurut orang tua lebih baik kemudian pola pluralistik memberikan kebebasan pada anak-anak dalam mengembangkan pendapat kemudian pola konsensual yang mereka tidak melarang karena mereka mengapa anak-anak mengerti apa yang sudah dilakukan oke saya kira itu teman-teman hari ini materinya saya padatkan saja karena sangat banyak teman-teman bisa belajar dari berbagai media mengenai pola komunikasi ini intinya pola komunikasi dalam keluarga itu adalah ada beberapa komunikasi yang terjalin secara simple, sederhana kemudian terjadi begitu saja atau spontan dan sifatnya itu ada konten-kontennya sifat konten edukasi atau kontennya itu untuk instruksi atau menyuruh dan sebagainya oke saya kira itu teman-teman pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tetap masih dengan tema komunikasi nanti teman-teman silakan komentar di kolom komentar mengenai komunikasi yang ada di keluarga internal teman-teman pola komunikasinya seperti apa nanti akan saya komentari untuk pembahasan materi selanjutnya oke saya kira itu teman-teman terima kasih jangan lupa ya tugasnya adalah memberikan komentar di kolom komentar bagaimana bentuk komunikasi yang ada di keluarga teman-teman ceritakan saja komunikasinya seperti apa dengan bahasa yang teman-teman kuasai dengan bahasa yang simpel kira itu teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh